Assalamualaikum, salah satu icon dari kota Solo adalah pasar gede dan disini banyak banget yang menjual berbagai racikan teh kas Solo Hampir setiap penjual atau toko menjual teh Solo dengan racikan berbagai macam merek teh yang berbeda-beda Yuk simak resep es teh Solo kas pasar gede di video ini Buat yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya Jadi beberapa waktu lalu aku dapat oleh-oleh teh kas Solo dari saudara aku yang beli di pasar gede Dan aku dapat satu paket ini isi 4 merek yaitu teh rakit, teh napen, teh 2 tang super dan juga teh wayang kulit Satu paket ini harganya Rp 15.000 Kalau beli online aku cek harganya itu hampir sama Rp 15.000 juga untuk 4 merek teh Untuk gulanya aku pakai yang warnanya kecoklatan mereknya bebas karena gula yang seperti ini itu lebih manis dan awet Lanjut mulai kita racik untuk 4 merek tadi kita campur dalam satu toples Pertama ini teh napen, untuk teh napen ini baru dibuka kemasannya itu wangi banget teman-teman Dan bentuk tehnya juga besar-besar ya seperti ini Jujur untuk 4 merek ini aku pertama kali coba ya Yang kedua ada teh wayang kulit Untuk teh wayang kulit ini aroma melati wangi juga Dari aromanya juga itu udah kecium banget ya baru dibuka kemasan udah wangi Kayak berasa teh angkringan Jogja gitu Ketiga ada teh 2 tang super kemasan hijau Untuk teh ini juga aromanya wangi Jadi hampir dari 3 yang sudah aku buka itu semuanya ada kas wanginya Cuman kalau untuk teh 2 tang super ini lebih lembut ya untuk tehnya Dan yang keempat yaitu teh rakit Dari keempat teh yang sudah aku buka Menurut aku yang paling wangi itu adalah teh napen ya Setelah dimasukkan ke dalam toples Ini kita kocok-kocok gini aja supaya tercampur rata Karena ini toples yang aku pakai kecil Jadi aku aduk lagi aja pakai sendok Untuk memastikan semua tehnya tercampur rata Lanjut aku mau takar teh yang sudah dimix tadi Ini aku pakai 20 gram Atau 4 sendok makan Jadi 1 sendok makan kurang lebih 5 gram teh Untuk gulanya aku menggunakan 250 gram Untuk 20 gram teh Masak dengan 1,5 liter air Setelah air mendidih Masukkan 20 gram teh Api kompor ini masih dalam keadaan menyala Masak teh sebentar aja Kurang lebih 1 menit Setelah itu baru matikan api kompor Lalu tutup Diamkan teh kurang lebih 20 sampai dengan 30 menit Setelah 30 menit Buka tutup panci Dan teh sudah bisa disaring Untuk saringannya Aku pakai saringan kain Untuk memastikan hasil saringan tehnya bersih Kalau enggak ada Teman-teman bisa pakai saringan teh biasa ya Dari sini bisa dilihat ya Kalau hasil tehnya itu warnanya cantik Dan ini aromanya wangi Karena aku bikinnya enggak banyak Jadi untuk gulanya langsung aja dicampur Tuang 250 gram gula Lalu aduk sampai larut Setelah dicampur gula Ini menghasilkan 1600 ml biang teh Untuk dijual bisa pakai gelas ukuran 16 oz Tambahkan es batunya sampai penuh Dan untuk per gelasnya Ini aku gunakan 200 ml biang teh Setelah dituang semua Ini menghasilkan 8 cup ya teman-teman Cuma karena aku kehabisan es batu Jadi di video ini cuma 7 cup aja Setelah aku coba Rasanya emang khas banget Teh angkeringan gitu Untuk tehnya ini dominan wangi dan legit Untuk rasa sepetnya ada Tapi sedikit Jadi samar gitu Dan buat teman-teman yang suka racikan teh solo Yang legit Wangi Enggak begitu sepet Ini cocok banget Beneran ini rasanya enak banget Karakter tehnya Dan berikut adalah Kisaran modal es teh solo pasar gede per cupnya Untuk harga jual Teman-teman bisa jual di harga Rp. 3.000 atau Rp. 4.000 Udah untuk banget Atau jual sesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal masing-masing Selamat mencoba Semoga bermanfaat See you next video Sampai jumpa Sampai jumpa